Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suriat Bogen Pil Oke teman-teman ya Ini ya menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Jadi bagaimana cara buka sungkup yang tepat teman-teman ya Dan ini semua teman-teman ya Semua ini adalah sambungan yang saya lakukan sekitar 15 hari yang lalu ya Teman-teman ya Jadi walaupun 15 hari yang lalu Jadi belum tentu semuanya bisa kita buka teman-teman ya Nah contohnya kita pilih seperti ini teman-teman ya Ini teman-teman kalau tidak kita buka dengan nempelnya seperti ini teman-teman Maka ini nanti daun ya Daun ini akan kering teman-teman ya Maka kita harus buka Nah ini teman-teman ya Jadi kalau ini kan sampai mengkrut seperti ini teman-teman ya Kalau tidak kita buka teman-teman ya Maka ini daun ini akan mengering Karena panas ini Yang menempel ke dalam ini Dalam sungkup ini Maka harus kita buka Tidak usah dibuka dulu anunya Apanya Talinya teman-teman ya Dan ini belum Ini sudah hidup teman-teman Tapi ini tidak dibuka tidak masalah teman-teman ya Nah ini Jadi dari tiga sambungannya kita buka satu Lalu ini lagi teman-teman ya Ini teman-teman Nah ini Ini juga sudah hidup semua ini Tapi walaupun tidak kita buka Tidak apa-apa Untuk mempercepat pertumbuhan di dalam sungkup Nah ini Makanya ini terlalu panjang Ini yang harus kita buka teman-teman ya Ini yang harus kita buka Karena sudah Apa Daunnya sudah terlalu nempel Kepada sungkupnya Dan itu lagi nanti akan kering teman-teman ya Kalau agak kena panas sedikit Akan kering Dan akan rontok daunnya Nah kalau dibuka seperti ini Tidak apa-apa teman-teman Ini memang sengaja saya lakukan dengan Apa ya Dengan entres yang sudah tua-tua teman-teman ya Jadi pertumbuhannya juga bagus ini Ini kita buka satu Ini sudah hidup semua ini teman-teman ya Sudah hidup Ini teman-teman Ini 15 hari yang lalu Tapi walaupun tidak dibuka Ya tidak apa-apa teman-teman ya Kita tunggu sampai Satu minggu lagi Lima hari sampai satu minggu lagi Baru kita buka Tidak apa-apa ini teman-teman ya Nah ini juga teman-teman ya Ini sudah terlalu nempel nih teman-teman Ya ini nempel semua ini Nah makanya kita buka semua ini Ini ya Kita buka ya teman-teman Lalu yang ini kita buka juga Nah ini dia akan nempel nih Ini pertumbuhannya berarti Ini bagus nih teman-teman Jadi seimbang ini Seimbang Jadi hidupnya bersama ini Nah ini ya teman-teman Usahakan kalau membuka awal seperti ini teman-teman ya Untuk talinya seperti ini Jangan sampai Apa ya Jangan sampai putus Kita bukanya pakai silet seperti ini Jangan sampai putus talinya ini Dibiarkan saja Jadi jangan sampai kena sinar matahari dulu nih teman-teman ya Jadi ini kita biarkan dulu teman-teman ya Karena ini Kecil hidup Tapi kecil nih Kita biarkan dulu Kita buka 5 hari lagi Ini teman-teman Jadi teman-teman ya Walaupun kita nyambungnya bersamaan Jadi belum tentu kita Apa Kita bisa Buka bersama-sama Contohnya seperti ini juga ya Ini teman-teman ya Sekali lagi ya Seperti ini teman-teman ya Ini Kalau udah kita buka Ini nanti daunnya akan kering Teman-teman Tapi ini sudah juga Sudah hidup nih teman-teman ya Yang di dalam ini sudah hidup Ini sama-sama 15 hari teman-teman ya Kita bersamaan Nah itu teman-teman Ini batangnya Ini Entresnya Entres tua ini Yang saya sambungkan nih teman-teman ya Jadi Intinya itu kita melakukan dengan Sabar teman-teman Dan semangat teman-teman ya Nah ini Ini sudah hidup semua ini teman-teman ya Ini sudah hidup semua ini Tapi ini sudah nempel nih Ini sudah nempel nih Di dalam nih Ini hidup semua ini teman-teman ya Hidup semua Usahakan ya Tali pengikat sambungannya Jangan sampai putus teman-teman Karena Untuk memaksimalkan pertumbuhan teman-teman Biar betul-betul kuat Nah seperti ini Ini hidup semua ini ya Teman-teman ya Ini Walaupun saya sambung dua ini Teman-teman ya Walaupun sambung dua ini Kedua-duanya hidup ini teman-teman ya Cuma Ini ranting atasnya ini Busu ini teman-teman ya Ini Ini busu ini Ranting atasnya busu Nah Jadi yang bawah hidup itu teman-teman ya Nah ini Sudah terlalu panjang nih Teman-teman Yang di dalam ini 15 hari ya teman-teman ya Ini sambungan 15 hari Tapi di dalam 15 hari itu Walaupun kita bersama-sama Belum tentu Pertumbuhan dari sambungan kita itu Apa Rata ya Jadi Nah ini Ini teman-teman Ini kita bersihkan Dan ini sungku besar teman-teman ya Kebetulan ini Walaupun di sungku besar ini sudah hidup Tapi apa Kendalanya kita kalau sungku besar seperti ini teman-teman ya Itu ada yang masih kecil Tapi kita kesulitan Membuang Apa Entres Yang lain Nah ini Ini juga sudah hidup semua ini teman-teman ya Ini Ini hidup semua ini Sambungannya teman-teman ya Itu hidup semua Ini Kalau kita plastik besar Ini sampai tinggi seperti ini Nah Ini Jadi entres yang aslinya itu sulit kita Membuangnya teman-teman ya Ini sudah hidup semua ini teman-teman ya Ini ya Ini 15 hari teman-teman ya Ini juga teman-teman ya Ini sudah terlalu panjang Maka kita harus buka Ini teman-teman ya Jadi ini kedua-duanya hidup nih Ini saya sambung dua ini hidup Ini 15 hari teman-teman ya Dan entres yang saya gunakan ini entres tua ini Ini jadi Yang sudah bisa dibuka itu Antara ungu dan merahnya Sedangkan yang putih masih belum Jangan dibuka teman-teman ya Kalau masih ini Masih pendek seperti ini ya Ini jangan dibuka teman-teman Karena tidak ada tumbuhnya Coba saya buka teman-teman ya Ini sudah hidup Tapi Belum keluar tunas Ini Nah Ini teman-teman Ini hidup ya Tapi belum keluar tunas Tunasnya baru mau muncul tuh Teman-teman ya Maka kita harus Bungkus kembali Agar tunasnya itu cepat tinggi Terima kasih telah menonton Nah Jadi itu teman-teman ya Jadi walaupun kita nyambungnya bersamaan Teman-teman ya semua ini Jadi belum tentu kita bisa buka semua Tapi yang pentingnya Dimana yang terlalu tinggi Dan menempel pada sambungan Nah seperti ini teman-teman ya Menempel pada sambungan maka kita harus ambil Kita harus ambil Anunya Sungkupnya Ini teman-teman ya Ini sudah terlalu nempel Ini teman-teman Ini kalau kena sinar matahari Agak panas sedikit dia itu akan kering Daun-daun yang ada di dalam ini teman-teman ya Akan kering Maka kita harus buka itu Yang perlu diingat sekali lagi teman-teman ya Ini jangan sampai kena sinar matahari dulu Ya Upayakan ditaruh tempat yang teduh teman-teman sekalian ya Taruh tempat yang teduh Jangan sampai kena Ini karena ini memang baru 15 hari Ini juga banyak teman-teman yang perlu dibuka ya Kayak ini juga perlu dibuka ini teman-teman Nah ini perlu dibuka juga ini Nah ini Ini kedua-duanya sudah hidup ini teman-teman ya Tapi yang ini belum Belum Dan ini sekali-kali Gak usah dibukuk dulu Gak apa-apa teman-teman Yang penting Untuk hal seperti ini Jangan sampai terlalu kering Dan kena sinar matahari Langsung dulu Jangan Karena sambungannya belum begitu kuat Kalian ya Dan kita lakukan dengan sambung pucuk Ranting-ranting yang sudah tua Juga Apa Entresnya juga tua teman-teman ya Ini teman-teman ini Nih Nempel nih Ini kalau gak diambil Yang ini nempel Ini udah 15 hari Tapi ini belum Belum Tunasnya baru pada keluar itu teman-teman Yang ini tunasnya baru pada keluar Nah ini juga dua-duanya sudah hidup nih teman-teman ya Sekali lagi Lagi teman-teman ya Untuk talinya Untuk talinya Seperti ini Ini jangan sampai Lepas dulu ya Nanti Jangan sampai lepas dulu Dan juga teman-teman ya Untuk yang masih seperti ini Ini jangan dibuka dulu Teman-teman sekalian Dan Jangan sampai kena sinar Matahari langsung Dan media juga Jangan sampai terlalu kering Oke Semoga bermanfaat teman-teman ya Jangan lupa Like Subscribe Dan juga share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Anda semua Terima kasih telah menonton